Bupati Bintan, Robi Kurniawan, Senin pagi bertindak sebagai kotip pada sholat idulat ha yang digelar di lapangan Hang Tua, Markas Lanal Bintan. Dalam kutbahnya, Robi menguraikan berbagai alur kisah bagaimana ibadah kurban mengandung banyak pelajaran bagi umat Islam. Pelaksanaan sholat idulat ha 1445 Hijriah, Pemkap Kabupaten Bintan dilaksanakan di lapangan Hang Tua, Markas Lanal Bintan. Pada kesempatan itu, Bupati Bintan, Robi Kurniawan bertindak sebagai kotip. Dalam kutbahnya, Robi menguraikan berbagai alur kisah bagaimana ibadah kurban itu mengandung banyak pelajaran bagi umat Islam. Robi juga menceritakan kembali asbab musabab ibadah kurban yang menjadi simbol hair raya idulat ha. Saat memimpin doa, Robi mengajak seluruh jemaah yang hadir pun untuk memohon pengampunan serta petunjuk demi kemaslahapan masyarakat dan keberkahan bagi bintan negeri berjolok bumi segadang lada. Kita memuji keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari kita adalah makhluknya, hambanya yang lemah, penuh dengan noda dan dosa. Semoga hari ini dapat kita jadikan sebagai momentum indah untuk menanamkan kembali akan eksistensi diri sebagai hamba Allah yang wajib mengabdi kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Usai pelaksanaan sholat suna idulat ha, Robi didampingi wakil Bupati Bintan dan berobongan menyaksikan proses penyemlihan hewan kurban. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.